Tak kunjung pulang, Anggi pengantin baru di Bogor malah blokir semua nomor keluarganya, ada apa? Anggi Anggraeni pengantin baru di Bogor yang dikabarkan hilang misterius diduga bukan hilang karena diculik. Sebelum menghilang, Anggi memang sempat mengaku kalau ponselnya itu lobat kepada suaminya, Fahmi Hussein. Sehingga sesaat setelah itu, Fahmi sudah tak bisa lagi menghubungi sang istri. Namun bukannya lobat, Anggi ternyata justru memblokir nomor WhatsApp suaminya tersebut. Bukan cuma suaminya, Anggi juga memblokir nomor WhatsApp anggota keluarganya yang lain. Anggi hilang pada pukul 16.30 WIB pada Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, setelah pamitan kepada suaminya untuk mengambil ayam gepre. Namun sekitar pukul 17 WIB suaminya mulai menyadari kalau ponsel Anggi tak bisa lagi dihubungi. Rupanya sekitar pukul 19 WIB, Anggi justru mengirim pesan kepada teman prianya. Saat itu teman pria Anggi ini tak menaruh rasa curiga apapun terhadap chat tersebut. Pada pesannya itu, Anggi meminta untuk diantar ke stasiun. Teman pria Anggi itu tidak menanggapi pesan WA dari pengantin baru tersebut. Hal itu dikarenakan ia mengetahui kalau Anggi sudah menikah dengan Fahmi. Yudi Suhendar menambahkan, pesan Anggi Anggraeni kepada temannya tersebut tidak menjelaskan posisi anaknya pada saat itu berada di mana. Di samping itu, alih-alih mengabari suami dan keluarganya, Anggi justru memblokir kontak orang terdekatnya. Bahkan saat memblokir kontak tersebut, Anggi memanfaatkannya untuk menghubungi teman prianya. Anggi juga meminta teman prianya itu untuk mengantar ke stasiun Bojonggede. Tiga hari setelah hilang, Anggi baru menghubungi keluarganya menggunakan nomor lain. Anggi mengabarkan kondisinya saat itu dalam kondisi sehat dan akan pulang jika semuanya sudah tenang. Terima kasih telah menonton!